Musik Wakil Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar menerima kunjungan ketua dan anggota usaha kecil menengah UKM Industri Kecil Menengah Nusantara. Kegiatan yang bertujuan meminta dukungan pemerintah kota administrasi Jakarta Timur dalam memeriahkan acara pameran nasional produk UKM dan IKM yang rencananya akan dikelar di Malta, Merim City pada tanggal 14-16 Juni 2017. Menurut Wakil Wali Kota, pihaknya bersinergi dengan UKM dan IKM Nusantara merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah kota administrasi Jakarta Timur dalam memajukan usaha kecil menengah dan industri kecil menengah yang ada di Jakarta Timur. Jadinya menjelaskan dalam pertemuan tersebut membahas kebutuhan IKM Nusantara akan database UKM dan IKM yang ada di Jakarta Timur, sehingga akan memudahkan pelaksanaan program IKM Nusantara jika akan bersinergi dengan kegiatan sudin UMKM serta sudin perindustrian dan energi. IKM Pusat ingin bersinergi dengan kita, tentunya sesuai dengan awal cita Pak Presiden, memanjutkan pusat kecil menengah dan industri kecil menengah yang ada di Jakarta Timur khususnya. Tadi saya sudah rapat koordinasi, pertama dia untuk database, berapa sih IKM-IKM Jakarta Timur setelah dia akan melakukan mapping, setelah mapping dia akan melakukan program-program. Ternyata program ini kita sinergikan dengan KPD terkait yang ada di Jakarta Timur, baik penelitian energi ataupun usaha kecil menengah yang ada di Jakarta Timur termasuk di bawah koordinasi bagian perekonomian. Kita akan evaluasi, pertama menurut tugas kita dari pemerintah melakukan pemberdayaan, pemberdayaan termasuk melayani masyarakat, baik secara kualitas, kualitas termasuk pemasaran yang kita pikirkan kemana dipasarkan. Ibu tadi dari IKM Pusat akan membantu termasuk program-program pameran di daerah-daerah ataupun di luar. Pak pameran apa saja Pak nanti untuk memanjutkan IKM-IKM? Nanti kita lihat produk unggulan kita apa sih yang bisa melawan di kelas internasional atau nasional, jangan sampai kita melakukan pameran, tapi produknya bukan produk yang diharapkan untuk bisa berhasil keluar. Pak pameran perizinan IKM-IKM yang ada di Jakarta Timur supaya Pak? Kita sudah kodidat dengan PTSP, beliau akan membuat sesuatu keterangan, keterangan usaha, kecuali donasi hijau mereka tidak berani. Akan membantu, mempermudah supaya IKM kita bisa bawasannya kemana saja termasuk dana pegulir dan pinjaman ke bank. Ya Alhamdulillah hari ini diterima silaturahmi kami beraudensi kepada Bapak Wakil Wali Kota, diterima langsung oleh Bapak Anwar Muhammad tentunya diterima dengan baik dan jajarannya. Dan dihadiri oleh beberapa pejabat lainnya antara lain Kasudin, UKM, dan Bapak Sekretaris Bapak Sofyan, dan Bu Yeni Asnista tentunya, dan beberapa jajarannya pengurus wilayah Jakarta Timur. Dan hari ini saya didampingin oleh calon koordinator wilayah DKI Jakarta dengan Ibu Wajah Ani, dan Ibu Marwah, dan Ibu Julfiah, dan beberapa pengurus pusat dan DKI. Dan Alhamdulillah program UKM-IKM Nusantara disambut baik oleh beberapa kementerian, dan nanti insya Allah di tanggal 14.15.16 kami akan adakan pameran skala nasional, dan bekerja sama dengan Kementerian Desa Tertinggal dengan Bapak Kutro Sonjoyo, membuka pameran sebanyak 400 unit kios selama 6 bulan. Dan Alhamdulillah beberapa kabupaten, 515 kabupaten sudah disuratin oleh Kementerian Desa Tertinggal dengan beberapa pejabat lainnya, dan ini langsung diterima baik dan disambut baik oleh wilayah Jakarta Timur. Dan insya Allah dengan bergabungnya UKM-IKM Bersinergi dengan wilayah Jakarta Timur, akan memberikan database yang akan kami buka aplikasinya, launching untuk aplikasi untuk Android Handphone, itu insya Allah di pertengahan bulan Juli. Harapan saya selaku Ketua Umum UKM-IKM Nusantara, besar harapan kami bisa mendapatkan database tersebut, dan Alhamdulillah Pak Anwar hari ini juga langsung memerintahkan kepada jajarannya, memberikan data tersebut. Insya Allah dengan tawaran disambut baik oleh Pak Anwar selaku wakil wali kota, beliau akan memberikan beberapa sinergi, kedepannya adalah kerjasama dengan sebelah small dan beberapa hotel wilayah khusus DKI Jakarta Timur khususnya. Dari kantor wali kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta Gowedi melaporkan. Terima kasih telah menonton!